assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi guys kembali lagi sama saya di channel siap makan siang kali ini saya akan ngeliput jajanan yuk jajanan apa ya akan saya liput assalamualaikum waalaikumsalam mas ini jualan kelapa ya es kelapa ya es kelapa marjan marjan ya lagi sibuk nih kayaknya ya dari tadi saya lihat banyak yang belinya nih dari pagi jam 8 tadi oh bukanya jam 8 ya iya mas sampai jam berapa ini kita buka sampai sampai jam 8 malam sehabisnya kelapa kita oh iya kalau namanya jualan sehabisnya aja ya kadang kalau masih siang kita tambah lagi iya mantep ini guys ini es kelapa ya jadi bisa pakai varian rasa ada yang murni ada yang bisa pakai varian rasa ini jualan es kelapa udah lama mas untuk jualan es kelapa saya sih udah lama kalau untuk buka sendiri baru 2 bulan oh iya tadinya kerja di orang apa ikut saudara apa orang tua apa gimana tadinya sih saya kerja di hotel iya orang tua ada usaha es kelapa jadi saya ikutin usaha dari orang tua iya jadi ada pengalaman dari orang tua ya iya jadi sedikit sedikit ada pengalaman lah iya oh ini es batunya ya iya es batunya kita bikin sendiri jadi jadi guys jadi kalian yang mau es kelapa maaf ini dengan mas siapa untuk nama saya mas Guntur aja mas Guntur ya es kelapa ini mas Guntur es batunya juga bikin sendiri jadi kebersihannya terjamin alhamdulillah terjamin jadi kalian khususnya warga Purwakarta jangan ragu jangan takut untuk beli es kelapa mas Guntur di jalan ini ya Citalang ya assalamualaikum pak assalamualaikum biasa beli es kelapa disini oh kita baru kali ini cuman ini pas lewat ya ya saya lihat ini ada saya lihat itu kayaknya enak banget gitu soalnya ini dibikinnya dadakan es kelapanya jadi nggak nyetok dulu gitu iya 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 pulang kemana pak saya ke BJI belakang oh BJI ya makasih ya pak ya hati-hati di jalannya ya assalamualaikum nih si masnya mau ini ya nah buka kelapanya mas kalau tandanya kelapa muda sama tua gimana mas dari suaranya mas dari suaranya ya dari suaranya ya jadi ada yang kayak sedikit kempreng itu agak tua oh jadi kalau misal itu nggak tua-tua banget sedang udah gini oh iya nih pipspot kalian semua guys mas ini kalau suari habis berapa butir mas bisa kadang 50 kadang paling sepi 30 kalau rame bisa sampai 100 100 100 100 butir ya mantap guys si mas ini asli mana mas untuk saya asli dari Blitar Jawa Timur mas oh ini kok bisa ada di Purwakarta gimana ceritanya nih saya berkelana mas berkelana ya berkelana mencari kelapa sama istri berarti istri orang sini ya alhamdulillah dapat orang sini mas oh gitu udah punya anak alhamdulillah udah punya satu oh udah punya satu ya tinggal nambah lagi iya insyaallah nanti tahun depan amin ini disini kok jualan es kelapa nggak ada termos kami sengaja mas nggak pakai termos termos karena kita pengennya murni jadi langsung kita pecah langsung kita bagikan untuk yang dijual gitu oh jadi didadak ya iya dadakan dadakan ya biar seger gitu merasa kelapa nya tetap terjaga juga nih guys pokoknya es kelapa disini dadakan jadi kita bener-bener es kelapa nya itu mantap lah yang penasaran bisa langsung aja ya ke citalang ini untuk harga satu porsi nya berapa ini mas tapi untuk harga satu porsi nya yang biasa tanpa rasa mat yang di depan ini kita harganya cuma 5.000 iya yang pakai harga 7.000 oh dan untuk bukiran ini iya kalian kumpasnya sama dipastikinya cukup 10.000 aja oh mantep nih harganya terjangkau iya berarti kalau yang biasa itu harganya 5.000 ya mulai dari harga 5.000 ya iya gitu 5.000 itu bisa pilihan juga iya ini untuk rasanya ada rasa apa aja ini mas untuk saat ini kita bestsellernya di rasa lemon sama melon oh yang banyak peminatnya ya paling banyak disini maaf ini sih mas umurnya berapa mas kalau untuk saya umurnya masih muda mas di umur 20 oh masih muda ya calon sukses lah amin soalnya berawa dari 0 dulu lah iya soalnya gini mas burung juga itu netas nggak langsung terbang ya gitu lah ibaratnya usaha juga kalau untuk kelapanya ini dikirim apa kita ngambil kalau untuk kelapa sih kita ngambil sendiri karena kita untuk dari distributernya kita suruh kesana karena nanti kita dipilihin sendiri oh jadi kelapanya kelapa pilihan ya iya kelapa pilihan yang bener-bener sesuai pasaran oh iya mas ini untuk misalnya orang ada yang ini acara event atau hajatan bisa menerima pesanan juga ya oh kita juga bisa menerima pesanan juga lain itu kita juga bisa buka stand di tempat hajatan iya jadi nggak ribet lah tinggal kesini aja kalau yang mau ya ngomong-ngomong saya mau pesen nih satu ya pesen yang rasa apa? pengen yang rasa itu yang merah itu rasa apa? stroberi ya? kalau yang stroberi ada ini atau stroberi ya iya rasa cinta ya kalau stroberi itu untuk masnya pakai susu apa nggak? boleh lah pakai susu siap nah ini daging kelapanya oh ini kelapanya ya tapi dadakan dadakan ya emang aromanya beda sih mas iya kalau dadakan gini tuh wangi kita langsung kasih sebatu aja cukup cukup lah langsung kita banjur oh ini air kelapanya ya? ya langsung air kelapa tanpa pakai gula mantep siap nih guys saya udah pesen ini es kelapa yang rasa stroberi ya mantep ini dadakan jadi es kelapa disini nggak nyetok di thermos jadi serba dadakan dari aromanya aja udah wangi banget nih nih kita coba ya aduh mantep nih mas ini maaf ya mau tanya ini kalau dalam satu hari sih mas omset pendapatan berapa nih? untuk omset alhamdulillah kita dengan 20 budjet kelapa bisa sampai 300 300 ya untuk kalau misalnya habis semua sudah termasuk yang es yang 5.000an sama yang 10.000an kelapa murni kalau kita 50 budjet itu bisa sampai 500 lebih mantep ya iya untuk awalan ya untuk awalan sih untuk awalan yang mending gak usah banyak-banyak dulu intinya kita cari pelanggan yang penting kita rasa sama pelayanan ini ini dulu awalan ngemodal habis berapa ini mas? sama semua sama meja apa? untuk untuk meja ini saya alhamdulillah dikasih sama nenek iya dikasih dan untuk modal wapak sedotan plastik dan parjan lain-lainnya itu sekitar 300 300 ya 300.000 awal itu iya modal awal dan alhamdulillah semakin kesini semakin rame pelanggan sedikit-sedikit kita bisa nabung iya dan bisa ngambil terapa yang alhamdulillah bisa sampai 50 butir kadang bisa 100 butir iya kalau ini apa untuk kedepannya harapan ini si mas mau nambah cabang apa dibesarin lagi apa gimana mas? nah terima kasih mas ya pertanyaannya seperti itu untuk kedepannya kita pertama mau buka cabang lagi di Purwakarta sama Subang, Indramayu serta Cirebon iya nah mungkin disini kita mau ngebesarin dulu nama dari eskapa ini yaitu warung GF warung GF itu singkatan dari apa ini mas? nah untuk GF itu singkatan nama kita berdua dari istri sama saya jadi Guntur sama Pia akhirnya terbentuklah warung GF itu karena kita ngiritisnya berdua mulai dari nol kita gak punya apa-apa modal sampai pinjong akhirnya kita terbentuklah warung GF ini meskipun pertamanya kecil alhamdulillah sedikit-sedikit insyaallah mau buka cabang dan mau ngebesarin tempat ini iya mudah-mudahan yang si emas rencanain sama istrinya tercapai amin dan dilancarkan makin banyak pelanggannya ya gitu ya iya kita juga lama-lama makin banyak dikenal orang lah iya amin 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 mencari abis dari mana bu abis dari peleret oh abis dari peleret ya atau abis ya bu ya jadi di segeran dulu lah kalau kata orang Sundama di segeran dulu lah terima kasih saya yang harusnya bilang terima kasih karena saya udah tanya-tanya saya pamit ya salamnya aja buat keluarganya assalamualaikum waalaikumsalam terima kasih nah guys tadi kita udah ngeliput es kelapa mas Guntur ya di daerah Citalang Purwakarta Jawa Barat ini es kelapanya dadakan dari aroma dan rasanya juga emang bener-bener mantep buat kalian yang dari luar kota jangan lupa mampir ya ke es kelapanya mas Guntur di daerah Citalang Purwakarta Jawa Barat khususnya buat purwakarta langsung aja ya kesini jajan es kelapanya jajan es kelapanya kalau ada info makanan jajanan kuliner yang mau saya kunjungi dan saya liput boleh ya tulis di kolom komentar siap makan Insya Allah nanti saya kesitu jangan lupa ya subscribe like share dan komen dan jangan lupa juga nyalain loncengnya ya gitu aja saya pamit mohon maaf bila salah kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi